Sitangan S.A.K.T.I. Jilid 22 Kalau Yohan dengan penuh semangat mencari jalan keluar, maka di atas sumur, di permukaan bukit itu, terjadi hal-hal yang hebat, yang tentu akan menggelisahkan hati Yohan kalau dia mengetahuinya. Bayangan tubuh Sim Hui Eng yang ramping padat itu berkelebat cepat, menyelinap di antara pohon-pohon. Dia sedang melakukan penyelidikan terhadap Tian Lipang, untuk mengetahui lebih banyak tentang perkumpulan itu dan bila mungkin menyelidiki apakah benar Yohan telah tewas, ataukah ditahan di dalam rumah perkumpulan itu. Gadis yang anggun dan cantik ini tidak lagi bersikap dingin dan angkuh seperti dulu saat dia masih menjadi putri ketua Pao Beng Pai. Dia gunakan ginkangnya dan gerakannya sedemikian cepat sehingga tidak akan kelihatan oleh orang-orang Tian Lipang. Akan tetapi, hal ini hanya dugaannya saja karena ia mengira bahwa musuh tidak tahu akan kedatangannya. Padahal, sejak ia bersama Sian Li dan Chia San berada di dekat sumur tua itu, para murid Tian Lipang telah melakukan penjagaan dan Oung Seng Wu sendiri telah mengamati gerak-gerak ketiga orang itu. Tentu saja gerakan Hui yang sekarang juga sudah selalu diamati. Setelah gadis itu kini berpisah jauh dari Sian Li dan Chia San, dan dia melihat bagian kanan perkampungan itu nampaknya tidak terjaga ketat, dengan berani ia melompati pagar dan memasuki bagian belakang sebuah bangunan besar yang akan diselidikinya. Mungkin ia dapat mendengar percakapan murid Tian Lipang, atau syukur kalau menemukan sesuatu yang akan bisa menunjukkan tentang Yuhon. Akan tetapi baru saja ia tiba di ruangan terbuka yang tadinya sepi itu, tiba-tiba terdengar gerakan orang. Ketika ia cepat memutar tubuhnya, ia melihat dirinya sudah terkepung oleh puluhan orang anak buah Tian Lipang yang semuanya menyeringai dengan gaya mengejek. Hem Hui yang tidak menjadi gentar dan ia sudah mempersiapkan pedang dan kebutannya. Dua orang pria yang agaknya menjadi pimpinan dari 30 orang lebih anak buah Tian Lipang itu melangkah maju dan berkata dengan suara yang mengandung ejekan. Nona, sebaiknya engkau menyerah dan akan kami hadapkan kepada Pang Cu daripada tubuhmu yang mulus itu halus lecet-lecet dan mungkin terluka. Sinar Matu Hui yang mencorong marah. Aku? Menyerah kepada kalian? Makanlah ini pedangnya menyambar ganas. Dua orang anggota Tian Lipang yang memimpin rombongan itu merupakan murid yang sudah agak tinggi tingkatnya. Mereka terkejut melihat berkelebatnya sinar pedang yang menyambar, akan tetapi mereka masih dapat melempar tubuh ke belakang sehingga terhindar dari maut. Para anggota Tian Lipang yang lainnya sudah mengepung ketat sambil menggerakkan senjata mereka mengeroyok gadis itu. Tar-tar-tar. Sinar merah menyambar-nyambar dan bulu-bulu kebutan yang halus itu langsung saja merobohkan empat orang pengeroyok. Hui yang mengamuk. Pedang serta kebutannya menyambar-nyambar menjadi dua gulungan sinar putih dan merah, dan dalam waktu belasan jurus saja sudah ada belasan orang anggota Tian Lipang roboh. Semua mundur terdengar bentakan dan muncullah siang keankok. Datuk ini dengan muka merah karena marah menghadapi bekas putrinya, juga muridnya yang tadinya amat disayangnya. Eng-eng, cepat menyerah. Akan tetapi Hui yang memandang kepada orang yang dulu dianggap guru dan ayahnya itu dengan mata mencorong. Kenapa aku harus menyerah kepadamu? Aku tidak sudi. Siang keankok melotot. Eng-eng, lupakah engkau bahwa aku adalah gurumu, juga pernah menjadi ayahmu yang menyayangmu. Aku tidak lupa, semuanya aku tidak lupa, juga betapa engkau dengan kejam hampir membunuhku, dan engkau membunuh pula Sumoiteoswilan, membunuh pula istrimu yang pernah menjadi ibuku. Aku tidak lupa dan sekaranglah saatnya aku membalaskan semua itu setelah berkata demikian, dengan nekat Hui yang sudah menerjang maju menyerang datuk yang pernah menjadi guru dan ayahnya itu. Keparat, kalau begitu engkau tak layak dikasihani siang keankok mementak sambil menangkis, lalu balas menyerang. Guru dan murid itu segera saling serang dengan dasyat dan terjadilah pertandingan yang amat seru karena keduanya menyerang untuk membunuh. Melawan bekas gurunya sendiri itu saja Hui yang sudah kewalahan, karena betapapun juga, semua ilmunya ia dapatkan dari siargu keankok, sehingga semua gerakannya telah diketahui oleh datuk itu. Biarpun ia mengenal pula gerakan lawan, akan tetapi ia kalah pengalaman dan ilmunya kalah matang. Apalagi kini muncul dua orang tosu dari Pek, Lian Kau dan Pat Kua Pai yang tanpa banyak cakap sudah maju membantu siang keankok. Hui yang terdesak hebat dan ia hanya mampu memutar pedang dan kebutannya untuk menangkis saja, tidak mendapat kesempatan lagi untuk membalas serangan tiga orang lawannya. Melihat kedua orang tosu yang membantunya itu menyerang dengan sungguh-sungguh, timbul kekhawatiran di hati siang keankok bahwa gadis itu akan roboh dan tewas, atau akan terluka berat. Hal ini tidak dikehendaki oleh Hui Pangcu, juga dia sendiri tidak ingin melihat bekas murid dan puterinya itu tewas. Dia masih sayang kepada Engeng. Bahkan kini, setelah gadis itu bukan lagi puterinya, timbul keinginan di hatinya untuk menarik gadis itu sebagai pengganti istrinya. Ia masih sayang kepada Engeng dan rasa sayang sebagai guru dan ayah itu dapat dialihkan menjadi kasih sayang seorang pria terhadap seorang wanita yang menjadi istrinya. Jangan lukai atau bunuh gadis ini. Kita tangkap hidup-hidup sesuai perintah Pangcu kata siang keankok dengan suara lantang. Dan mendengar seruan ini, kedua orang tusu lalu mengubah gerakan mereka, tidak lagi menyerang dengan pedang mereka, melainkan menggunakan pedang untuk menangkis dan menyerang dengan totokan tangan kiri untuk merobohkan gadis itu tanpa melukai atau membunuhnya. Setelah melakukan perlawanan mati-matian, akhirnya Hui Eng terkena totokan dan roboh terkulai lemas. Siang keankok cepat menelikungnya dan membawanya ke dalam, lalu memasukkannya ke dalam sebuah kamar tahanan yang terbuat dari besi. Jaga baik-baik dan jangan sampai ia bisa meloloskan diri pesannya kepada beberapa orang Tian Lipang yang sedang melakukan penjagaan. Akan tetapi, siapa yang berani mengganggunya pasti akan dihukum berat. Siang keankok, Im Yang Ji dan Kui Tian Chu kemudian meninggalkan tempat tahanan itu sebab mereka sudah mendengar berita bahwa sekarang Yang Wu Pang Chu sedang berusaha untuk menawan si Bang Au Merah. Seperti juga Hui Eng, Siang Li melakukan penyelidikan melalui samping perkampungan Tian Lipang. Ia pun meloncati pagar dan sama sekali tidak mendapatkan perlawanan karena di balik pagar tembok itu tidak nampak seorang pun anggota Tian Lipang. Akan tetapi, sungguh tak mudah untuk menjebak si Bang Au Merah. Ia cukup waspada. Dan melihat keadaan yang sepi itu, ia pun maklum bahwa agaknya pihak musuh sudah mengetahui akan kedatangan dirinya dan kini sengaja mengosongkan tempat itu untuk memasang perangkap. Dengan ginkangnya yang sudah mencapai tingkat tinggi, Siang Li berkelebat, kemudian menyelingap ke dalam sebuah taman kecil dan dari sini ia pun meloncat ke atas genteng dan bersembunyi di balik wuhungan. Gerakannya sedemikian cepatnya sehingga para anggota Tian Lipang yang mengawasinya kehilangan jejaknya. Bahkan Ong Seng Wu yang gamdiam juga mengamatinya dari dalam, menjadi terkejut dan bingung karena si Bang Au Merah itu tidak nampak lagi. Dari balik wuhungan, Siang Li mengintai ke bawah dan dia tersenyum mengejek ketika melihat beberapa orang anak buah Tian Lipang yang mulai bermunculan dari tempat sembunyi mereka. Seperti telah diduganya, orang-orang Tian Lipang telah mengetahui akan kedatangannya dan sengaja bersembunyi untuk membiarkan dia masuk ke dalam jebakan mereka. Akan tetapi karena ia lenyap bersembunyi di wuhungan, mereka mulai menjadi bingung dan ada yang keluar mencari-cari. Siang Li mengambil jalan memutar. Ia melihat seorang anggota Tian Lipang mencari ke arah belakang dengan pedang terhunus di tangan sambil melongok-longok. Siang Li lalu bergerak mendekati dari atas. Setelah cukup dekat, ia menggerakkan tangan kanannya dan sepotong genteng yang ia patahkan dari ujung wuhungan menyambar dan tepat mengenai tengkuk orang itu. Dia hanya sempat mengeluh pendek, pedangnya terlepas kemudian roboh terkulai, pingsan. Siang Li menanti beberapa lamanya. Setelah yakin tidak ada orang melihat penyerangan itu, ia melayang turun dan menarik lengan orang yang tak mampu bergerak itu ke dalam sebuah ruangan kosong, dan ia menutupkan daun pintu ruangan itu. Anggota Tian Lipang itu terkejut bukan main ketika atotokannya punah dan dia sulman. Ia melihat gadis berpakaian merah itu menodongkan pedang tajam yang menggigit kulit leharnya. Pedangnya sendiri. Kalau engkau tidak mau mengaku terus terang, pedang ini akan langsung menembus enggorokan busian Limendesis. Metel orang itu terbelalak, mukanya berubah pucat. Apalagi ketika dia merasa perihnya kulit leher di mana ujung pedangnya sendiri menempel. Saya, saya mengaku terus terang, katanya lirih. Hayo katakan, di mana sinci yang tai hiap yohon? Jangan bohong. Orang itu semakin ketakutan. Dia, dia, di tempat, tahanan. Berdebar-debar rasa hati Sian Li karena lengga. Seperti sudah diduganya, Oh Seng Bu hanya membohonginya. Di mana tempat itu? Hayo antar aku ke sana. Saya, saya tidak berani, ah. Pedang itu menusuk, masuk ke kulit lehernya sampai setengah senti, mendatangkan rasa nyeri dan ketakutan hebat. Sedikit saja nona baju merah itu menusukan pedang itu, tentu lehernya akan tembus dan matilah dia. Baik, baik, katanya. Sian Li menarik pedangnya. Hayo jalan dulu, awas. Kalau engkau memberi tanda atau berteriak, akan kucincang tubuhmu. Dengan tubuh gemetar ketakutan, anak buah Tian Li Pang itu lalu membawa Sian Li menyelingap melalui sebuah lorong kecil. Setiap kali melihat ada anak buah Tian Li Pang lainnya, orang itu ditarik oleh Sian Li untuk bersembunyi dengan pedangnya menodong pada punggung orang itu. Akhirnya, setelah melalui jalan yang berliku-liku, orang itu membawa Sian Li memasuki ruangan bagian belakang. Bangunan di situ cukup besar dan mereka memasuki lorong sehingga tiba di depan pintu sebuah kamar yang terbuat dari besi dan ada jerujinya yang kokoh kuat. Pintu kamar itu dipasangi rantai yang dikunci. Dia, dia ada di sana, orang itu menudin ke dalam kamar tahanan itu. Sian Li menggerakkan tangan kirinya dan orang itu terkulai lemas, tak mampu bergerak lagi karena tertotok. Sian Li menghampiri jeruji pintu kamar itu dan melihat ke dalam. Jantungnya bergebar. Hang Koko ia berseru, akan tetapi lirih karena tidak ingin membuat gaduh. Ia melihat Yohon duduk bersilah, membelakangi pintu. Ia memang tidak melihat wajah orang itu, akan tetapi perawakannya membuat ia mengenal pemuda itu, apalagi anak buah Tian Lipang tadi mengatakan bahwa Yohon ditawan di kamar itu. Hang Koko ia memanggil lagi. Akan tetapi orang yang bersilah membelakanginya itu tidak menjawab dan tak bergerak. Agaknya Yohon terluka parah dan sedang menghimpun hawa murni, maka tidak dapat menjawabnya, pikir Sian Li. Dia melihat betapa Yohon menarik nafas panjang dan menahan nafas itu sampai lama. Ah, Yohon tentu terjebak musuh dan menderita luka, maka bisa tertawan, pikir Sian Li. Sekaranglah saatnya membebaskannya, karena kalau sampai Ong Sengmu dan sikutunya muncul, tidak akan mudah baginya untuk membebaskan kekasih hatinya itu. Hang Koko, jangan khawatir, aku akan menolongmu katanya. Ia memperhitungkan bahwa kalau kamar tahanan itu dipasangi jebakan, tentu Yohon akan memperingatkannya. Sian Li lalu mengeluarkan sulingnya. Suling itu hanya disapu temas, akan tetapi sebetulnya di sebelah dalamnya terbuat dari baja pilihan yang sangat kuat. Dia mengerahkan tenaganya, tenaga gabungan Im Yang Sinkang dari keluarga Pulau Es seperti yang ia pelajari dari Sumaceng Leong, memutar sulingnya dengan ilmu Kim Siaw Kiam Sud, ilmu pedang suling emas, dan sinar emas menyambar ke arah lantai yang membelenggu daun pintu kamar tahanan itu. Teranggat, rak, rantai itu patah dan Sian Li mendorong daun pintu kamar tahanan itu sehingga terbuka. Dengan cepat, namun hati-hati dan tidak kehilangan kewaspadaan, dia pun memasuki kamar tahanan itu. Pada saat itu terdengar suara gaduh di luar dan ketika ia menengok, nampak banyak anak buah Tian Li Pang memasuki rumah tahanan itu. Hem, ia telah ketahuan musuh, pikirnya. Ia harus cepat membebaskan Yuhon. Han Koko, mari kita pergi. Ia menahan kata-katanya dan terbelalak ketika orang yang tadinya bersila membelakanginya itu meloncat ke depan, membalikan tubuhnya dan ia berhadapan dengan Oung Sembu. Kiranya, ketua baru Tian Li Pang yang tadi duduk bersila membelakanginya. Memang perawakan ketua baru ini mirip dengan perawakan Yuhon, dan agaknya Seng ketua ini sengaja menyamar sehingga rambut yang dikucir bergantung dan melingkar leher itu pun sama, juga pakaiannya. Hahaha, bangau merah. Sudah ku katakan bahwa Yuhon telah berhianat, dan dia sudah mati di dalam sumur tua, dan engkau masih juga tidak percaya. Sekarang, lebih baik engkau menyerah dan membantu kami berjuang melawan penjajah, sesuai dengan nama besar keluargamu sebagai pendekar-pendekar yang gagah perkasa. Keparatau Sengbu. Engkau tentu telah menjebak Han Koko. Sekarang aku harus membalas dendam kepadamu setelah berkata demikian, Sian Li memutar suling dan menerjang maju. Akan tetapi, Oung Sengbu menghindar dengan loncatan ke kiri. Hahaha, engkau sudah terkepung dan masih bicara besar? Lihatlah, di luar kamar ini anak buahku sudah menghadang dan mengepung. Engkau tidak akan dapat lolos, Tan Sian Li. Melawan pun tiada gunanya karena kalau Yohan saja tak mampu menandingi aku, apalagi engkau. Jahanam busuk yang sombong Sian Li berteriak dan ia pun menyerang lagi dengan dasyat. Diam-diam Oung Sengbu terkejut karena serangan si Bangau Merah itu memang kuat dan dasyat bukan main. Sulingnya berubah menjadi sinar emas yang mengeluarkan suara melengking-lengking aneh. Ia melompat ke tepi kamar, tangannya cepat menekan tombol di dinding sehingga dinding di belakangnya terbuka. Dan ia melompat masuk. Pengecut, hendak lari kemana kau bentak Sian Li yang cepat-cepat mengejar. Dia pun ikut meloncat masuk ke dalam kamar lain di mana Oung Sengbu sudah menunggu sambil tersenyum mengejek. Pemuda itu menggerak-gerakan kedua lengan tangannya secara aneh dan terdengar bunyi tulang-tulangnya berkerotokan. Dia telah menghimpun tenaga dari ilmunya yang sesat, yaitu Bukek Hoat Keng yang salah latih. Kini wajahnya berubah, masih tampan, tapi senyumnya yang tadinya ramah dan manis itu berubah menjadi wajah menyeringai yang amat menyeramkan, sadis dan dingin. Matanya liar dan suara tawanya bagaikan setan tertawa. Ketika Sian Li melihat keadaan Oung Sengbu seperti itu, ia pun tahu bahwa pemuda ini adalah seorang yang tidak waras, atau miring otaknya. Ia tidak tahu bahwa keadaan itu merupakan akibat dari ilmu Bukek Hoat Keng yang salah latihan. Iblis gila bentaknya dan ia menyerang lagi dengan sulinya. Kamar yang ini berbeda dengan kamar tahanan di depan tadi. Dinding yang tadi terbuka menembus ke kamar tahanan sekarang sudah menutup kembali dengan sendirinya dan kamar ini lebih luas. Sian Li menghantamkan sulinya ke arah kepala pemuda itu. Akan tetapi, Sengbu meloncat ke samping dan ketika suling itu mengejar dengan sambaran ke samping, dia menangkis dengan tangan kirinya. Tak! Dua tenaga dahsyat bertemu dan akibatnya tubuh Sian Li terdorong ke belakang hingga tiga langkah. Gadis itu terkejut bukan main. Sulingnya yang ditangkis tadi tergetar hebat. Ada tenaga aneh yang amat dingin menyusup melalui suling dan tangannya dan tenaga itu amat kuat sehingga dia terdorong dan terhuyung. Baiknya dia masih mengerahkan tenaga Sinkang untuk menolak pengaruh hawa dingin aneh itu. Hahaha Hihihi Ong Sengbu terkekeh menyeramkan dan membusungkan dadanya. Sibangau merah, engkau tidak akan menang melawan aku. Ilmuku yang amat hebat ini tidak dapat ditandingi siapapun juga. Sebentar lagi aku akan menjadi jagoan nomor satu di dunia dan mengusai dunia Kang Ong. Bahkan setelah menjatuhkan pemerintah penjajah mancu, akulah yang layak dan pantas menjadi kaisar. Hahaha, gila, dia gila akan tetapi memiliki ilmu yang ajaib, pikir Sian Lee. Ia harus dapat merobohkan orang ini, kalau tidak, ia tentu akan celaka. Baru orang ini saja sudah demikian hebat, kalau para sekutunya datang mengeroyok, ia tahu bahwa ia tidak akan mampu menandingi mereka. Sian Lee mengeluarkan pekek melengking. Kini dia memutar suling emasnya, memainkan ilmu pedangnya yang paling ampuh, yaitu Angho Sin Kun, silat Bangau Merah, yang ia pelajari dari ayahnya, pendekar sakti Bangau Putih. Sulingnya berubah menjadi sinar emas bergulung-gulung yang menyilaukan mata, dan tubuhnya juga lenyap berubah menjadi bayangan merah yang berkelebatan terbungkus sinar emas. Dari gulungan sinar emas itu mencuat sinar yang menyerang ke arah Ong Seng Bu. Namun, sambil terkekeh kekeh aneh, Ong Seng Bu berdiri tegak dan kedua tangannya membuat gerakan-gerakan aneh, kadang diputar seperti baling-baling, dan dari kedua tangan itu menyambar hawa dasyat yang membuat semua serangan Sian Lee tertolak kembali, mental sebelum mengenai tubuh lawan. Ketika Ong Seng Bu melangkah maju mendekat, hawa pukulan kedua tangannya semakin kuat sehingga kini gulungan sinar emas itu makin menyempit, tanda bahwa si Bangau Merah terdesak oleh tenaga aneh itu. Pada saat itu terdengar suara wanita berteriak, Buko, jangan bunuh atau lukai dia. Mendengar teriakan itu, Ong Seng Bu lalu terkekeh. Hehehe, tidak, tidak, sayang, jangan khawatir. Setelah berkata demikian, mendadak dia meloncat ke belakang dan berlari keluar dari ruangan itu melalui sebuah lorong jang lebarnya sekitar 2 meter dan panjang. Jangan lari bentak Sian Lee yang mengejar. Terdengar suara keras dan lorong itu sudah tertutup dari depan dan belakang oleh pintu rahasia. Sian Lee terkejut, merasa terjebak dalam lorong jang tertutup, akan tetapi karena Ong Seng Bu masih berada di situ bersamanya, ia tidak takut dan memutar suling lebih cepat untuk menjaga agar orang itu tidak melarikan diri melalui sebuah pintu rahasia. Hehehe, engkau takkan dapat lolos, bangau merah kata Ong Seng Bu. Mendadak dari lantai lorong itu keluar asap kemerahan yang memenuhi lorong. Sian Lee mencium bau harum menyenat dan taulah dia bahwa asap itu mengandung racun pembius. Akan tetapi, tidak ada jalan keluar dan jalan satu-satunya hanya menyerang mati-matian pada lawan yang masih terus tertawa-tawa walaupun asap merah semakin menebal. Gadis perkasa yang cerdik ini menyesal akan kebodohan dirinya sendiri. Tentu saja, pikirnya. Ong Seng Bu telah memakai obat penawar. Asap sudah terpaksa disedotnya ketika ia bernapas. Keparat keji, pengecut, curang ia menyerang kembali akan tetapi kepalanya terasa pening, pandang matanya berkunang dan ia pun roboh terkulai insan. Ketika siuman kembali, Sian Lee mendapatkan dirinya sudah rebah di atas sebuah dipan. Dia melihat betapa kaki tangannya diikat oleh rantai baja yang panjang. Cepat ia turun dari pembaringan itu dan mengerahkan tenaga Sinkang untuk mematahkan rantai kaki tangannya. Jangan, Sian Lee. Jangan patahkan rantai kaki tanganmu, terdengar suara orang. Sian Lee menengok dan melihat Hui yang juga berada di kamar itu. Juga gadis ini dirantai kaki tangannya, dengan rantai panjang yang membuat ia mampu bergerak ke sana sini, mampu mempergunakan tangan kakinya, akan tetapi rantai itu tidak sampai pintu kamar tahanan yang beruji. Ahaha, kiranya engkau pun sudah tertawan. Bagaimana dengan Pang, Sian Lee teringat. Mereka berada di tangan pemberontak Tian Lee Pang, sungguh berbahaya kalau mereka mengetahui bahwa Chiasan adalah pangeran mancu. Di mana santo aku? Entah, kami berpencar, bukan? Aku diketung dan dikeroyok, lalu tertangkap. Tapi mengapa engkau melarang aku mematahkan rantai ini? Kurasa engkau pun akan mampu mematahkan rantai kaki tanganmu. Agaknya aku akan mampu mematahkan rantai ini, akan tetapi apa gunanya? Mereka jelas tidak ingin membunuh kita, dan rantai ini bagaimanapun juga masih memberi kebebasan bergerak kepada kita. Dengan mematahkannya, belum berarti kita bebas. Kamar ini kokoh kuat dan terjaga kuat, juga mereka dapat mempergunakan perangkap untuk menangkap kita kembali. Kalau sampai mereka menggantikan rantai ini dengan belenghu yang membuat kita tidak mampu bergerak leluasa, bukankah hal itu lebih menyiksa? Kita harus tenang dan sabar, tidak menuruti kemarahan. Sian Lee mengangguk membenarkan. Mereka itu liai, dan orang si Owe itu agaknya miring otaknya. Dia itu gila, akan tetapi memiliki ilmu seperti iblis sendiri. Belum pernah selama hidupku bertemu dengan lawan setangguh itu yang memiliki ilmu seaneh itu. Aku, aku mengkhawatirkan pangeran, kata Huy Eng Liri. Agaknya dia tidak seperti kita, tidak tertangkap. Mudah-mudah saja begitu karena kalau dia masih bebas, berarti kita masih mempunyai harapan akan dapat tertolong. Aku sekarang mengerti bahwa anggota Tian Lipang yang kutangkap tadi sengaja dipasang sebagai umpan perangkap. Mereka itu amat lihai dan licik sekali. Sekarang aku sungguh mencemaskan keadaan Hon Koko. Mereka terdiam karena mendengar langkah kaki yang ringan menghampiri dari luar kamar tahanan. Muncullah Cukim Giyok, gadis manis dengan macu indah, akan tetapi kini wajahnya agak muram dan matanya mengandung penyesalan. Hem, engka sungguh tidak tahu malu masih berani muncul di depan kami. Sian Li langsung menyambut dengan ucapan keras. Ingin aku melihat wajah paman Cukuntek serta bibi Pauli Sian yang gagah perkasa kalau melihat puterinya seperti ini, membantu orang-orang jahat. Cukim Giyok memandang sedih. Ayuh, tidak ku sangka akan begini jadinya. Sungguh, aku bersumpah, Sian Li, aku bukan orang yang membebela orang jahat. Semua ini hanya salah sangka dari pihakmu saja. Aku berani menanggung bahwa Oung Seng Bu adalah orang yang gagah perkasa, seorang pendekar yang berjiwa pahlawan. Bahkan dia mau mengorbankan apa saja dengan perjuangan membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajah. Salahkah aku kalau aku membantu perjuangan yang suci ini? Engkau terlalu berperasangka dan menganggap buruk. Tentang kematian pendekar tangan sakti Yohon, sungguh bukan kesalahan Oung To aku. Aku sendiri menjadi saksinya. Yohon yang berusaha membunuh Oung Koko seperti yang telah dilakukannya kepada para pimpinan Tian Lipang, dan Oung Koko hanya membela diri. Jika Yohon tidak tergelincir ke dalam sumur, dan tidak ditimbuni batu, tentu Oung Koko yang tewas di tangannya. Percayalah, Oung Koko adalah seorang yang baik, seorang pendekar yang... gila. Ya, dia seorang yang miring otaknya, Kim Giok. Tidak tahukah engkau akan hal itu atau pura-pura tidak tahu. Cuk Kim Giok, katakan kepada iblis gila Oung Seng Bu itu bahwa kalau benar Han Koko tewas di tangannya, aku Tansian Li akan mengerahkan seluruh keluarga Pulau Es dan Gulun Pasir untuk membalas dendam. Aku tidak akan berhenti berusaha sampai aku dapat memenggal lehernya serta membawa kepalanya dan hatinya untuk semilah yang kepada Han Koko. Berkata demikian, karena sambil membayangkan kematian Yohon, kedua mati Sian Li lantas menjadi basah dan suaranya gemetar, walaupun mengandung ancaman yang membuat Kim Giok merasa ngeri. Sian Li, engkau rela mengorankan apapun untuk membela Yohon, karena engkau menganggap dia benar dan mencintanya. Apakah aku tidak boleh membela orang yang kuanggap benar dan yang ku cinta? Dengan muka penuh kesedihan Kim Giok meninggalkan tempat itu dengan cepat. Dua orang gadis perkasa itu masih sempat mendengar isak tangis yang dibawa lari gadis dari lembah naga siluman itu. Sungguh aneh. Ia mencinta Oh Seng Bu kata Sian Li lirih. Ih, kenapa hal itu kau anggap aneh? Sian Li tanya Hui Eng, tersenyum. Akan tetapi Oh Seng Bu itu orang gila. Iblis gila. Hui Eng tertawa geli dan Sian Li memandang heran. Memang nampak aneh dan lucu melihat gadis itu tertawa-tawa geli, padahal mereka kini berada dalam tahanan musuh dengan kaki tangan dipasangi rantai. Sungguh-sungguh merupakan keadaan yang patut mendatangkan tangis, bukan tawa geli. Ini saja sudah membuktikan betapa tabah hati Seng Hui Eng menghadapi keadaan yang gawat. Dan hal ini membesarkan pula hati Sian Li. Mempunyai seorang kawan sependeritaan setabah ini memang membesarkan hati. Hem, apa yang perlu ditertawakan? Apanya yang lucu? Tanya Sian Li. Eng kau yang lucu, kata Hui Eng. Mengapa engkau seperti orang kebakaran jenggot melihat gadis itu mencintai Oh Seng Bu? Husih. Mana aku berjenggot celah Sian Li, akan tetapi kini ia pun tertawa geli. Sian Li, cinta membuat orang yang kita cinta nampak selalu benar, selalu baik, selalu menarik. Sebaliknya benci membuat orang yang kita benci nampak selalu salah, selalu buruk, selalu menyebalkan. Buktinya, engkau ditunangkan dengan pangeran Siasan, tapi engkau malah memilih Yohan. Dan pangeran malah memilih aku, padahal saat itu aku masih putri ketua Pao Beng Pai yang memberontak kepada kerajaan keluarganya. Dan aku pun memilih dia, padahal aku selalu tak suka kepada penjajah mancu, dan aku yakin, Yohan juga tak akan suka memilih lain gadis kecuali engkau. Nah, apa anehnya kalau sekarang gadis itu mencinta O Seng Bu dan menganggap dia selalu baik dan benar? Sian Li termenung. Kebenaran ucapan Hui yang meresap dalam hatinya. Memang apa yang dikatakan Hui yang patut direnungkan. Kita semua selalu mengambil kesimpulan dan mempunyai pendapat mengenai sesuatu berdasarkan penilaian kita, dan kita menentukan sesuatu sebagai baik atau buruk. Kita lupa bahwa sesuatu itu tiada yang abadi, tak ada yang tetap dan selalu akan berubah-ubah. Kita tidak mungkin dapat menentukan seseorang itu baik atau buruk, karena si orang yang kita nilai itu sudah pasti akan mengalami perubahan, dan perubahan ini akan mendatangkan kesan berbeda-beda bagi kita, ada kalanya kita anggap baik dan ada kalanya pula kita anggap buruk. Orang yang hari ini kita anggap sebaik-baiknya orang, mungkin pada suatu saat kelak akan kita anggap seburuk-buruknya orang, demikian sebaliknya. Mengapa demikian? Pertama, karena tidak ada apa atau siapapun di dunia ini yang tidak mengalami perubahan. Dan kedua, karena pendapat tentang sesuatu berdasarkan penilaian, dan setiap penilaian, diakui ataupun tidak, disadari maupun tidak, selalu berdasarkan kepentingan si aku, si penilai. Penilaian muncul dengan pertimbangan untung rugi, disenangkan atau tak disenangkan. Jika seseorang atau sesuatu benda itu menguntungkan dan menyenangkan, bagaimana mungkin kita menilainya jelek dan jahat? Sebaliknya, kalau seseorang atau sesuatu itu merugikan dan tidak menyenangkan, sudah pasti kita menilainya tidak baik, tak mungkin kita menilainya bagus atau baik. Biarpun orang sedunia mengatakan bahwa seorang yang baik dan patut dipuji, akan tetapi kalau memusuhi kita, merugikan dan tidak menyenangkan kita, mungkinkah kita menilainya sebagai seorang yang baik dan patut dipuji? Sebaliknya, andai kata orang sedunia mencaci sebagai seorang yang jahat dan patut dikutuk, akan tetapi kalau baik terhadap kita, menguntungkan dan menyenangkan kita, dapatkah kita mengutuknya dan menilainya sebagai seorang yang jahat? Bahkan seorang kekasih yang dicinta setengah mati pun, karena tidak menyenangkan kita, kita puja karena menguntungkan perasaan kita. Seandainya pada suatu hari dia itu melakukan sesuatu yang merugikan kita dan tidak menyenangkan kita, misalnya menipu kita, menyeleweng dengan orang lain, tak mau melayani kita sebagai kekasih, dapatkah kita tetap menilainya baik dan mencintanya? Biasanya, cinta itu berubah menjadi benci. Mengapa? Sebab benci itu merupakan akibat penilaian yang buruk terhadap seseorang. Kalau menyenangkan, dinilai baik dan dicinta, kalau sekali waktu tidak menyenangkan, dinilai buruk dan dibenci. Hujan tinggal tetap hujan, air yang jatuh dari atas. Akan tetapi jika hujan itu merupakan sesuatu yang merugikan kita seperti banjir, atau menghalangi kesenangan, kita akan menganggapnya buruk dan mengomel. Namun kalau hujan itu datang dan kita anggap menyenangkan dan menguntungkan, seperti para petani yang berharap datangnya air untuk sawah ladang mereka, maka kita akan menilainya baik dan hati kita senang, mulut tidak lagi mengomel dan cemberut, melainkan tertawa-tawa dan bersyukur. Demikianlah panggung sandiwara dalam kehidupan ini, lebih lucu dan konyol daripada panggung para pelawak. Kita dipermainkan nafsu yang sudah menyusup dalam diri kita lahir batin, dan karena nafsu selalu mengejar kesenangan, maka timbulah suka duka dan penilaian baik-buruk, persahabatan permusuhan dan segala macam kebalikan-kebalikan yang mendatangkan konflik lahir batin pula. Dapatkah kita hidup tanpa menilai dan menerima kenyataan apa adanya? Apapun yang terjadi dan menimpa kehidupan kita merupakan suatu kenyataan hidup yang patut kita hadapi dengan segala kewaspadaan dan kesadaran bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Tuhan. Tuhan Maha Pencipta Seluruh isi alam maya pada adalah milik Seng Maha Pencipta, jadi dialah yang menentukan segala. Kewajiban kita hanyalah berusaha dan berikhtiar untuk mempertahankan hidup ini yang berarti membantu kodrat Tuhan yang sudah menghidupkan kita dan mengisi kehidupan ini supaya hidup kita bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga dan bagi lingkungan. Bermanfaat berarti tidak merusak. Dengan pasrah, dengan menyerahkan kepada Tuhan yang menciptakan kita, menyerah penuh keikhlasan dan ketawakalan, barulah mungkin bagi kita untuk menerima segala yang terjadi dengan penuh kesadaran, dengan keyakinan bahwa segala sesuatu pada akhirnya ditentukan oleh kekuasaannya. Aku mengerti sekarang, Enci Eng, dan aku merasa kasihan kepada Kim Jiok. Aku hampir yakin bahwa dia sudah terbujuk, bahwa Ouseng Bu itu seorang yang tidak waras, orang gila yang teramat cerdik dan licik, juga memiliki ilmu silat yang aneh dan berbahaya sekali. Kita lihat perkembangannya, Adi Sian Li. Kita harus bersabar dan melihat apa yang akan mereka lakukan terhadap kita. Aku yakin mereka akan menghubungi kita, mungkin melalui Cukim Jiok tadi. Tidak perlu kita bergerak dengan sia-sia, sebaiknya menanti datangnya kesempatan baru kita mematahkan rantai ini dan mencoba untuk lolos. Sian Li mengangguk, diam-diam dia merasa lega dan girang karena mempunyai teman seperti ini boleh diandalkan. Gak Chiang Hun dan Gan Bi Kim tiba di kaki bukit naga. Terdapat sebuah kuil tua yang kosong di kaki bukit sebelah itu. Dan karena hari menjelang senja, mereka mengambil keputusan untuk melewatkan malam di kuil tua itu. Tadi mereka telah membeli bekal makanan dari dusun terakhir. Di luar kuil tua yang tidak digunakan lagi itu, mereka berhenti dan terkejut melihat ada seorang tosu duduk bersilah di bagian depan kuil. Chiang Hun yang telah berpengalaman tidak berani lancang dan dia menghampiri tosu itu. Dikin mengikutinya dari belakang, bersiap menghadapi segala kemungkinan karena tahu bahwa mereka telah berada di daerah bukit naga. Harap Totiang memaafkan kami berdua. Karena kemalaman di perjalanan kami ingin melewatkan malam di kuil tua ini, kalau saja tidak mengganggu Totiang. Sian Chai, silakan, Kong Chu dan Siochia, kata pendepak itu dengan sikap acu. Pada saat kedua orang muda itu hendak melangkah masuk, dari dalam keluar empat orang tosu lainnya. Tentu saja hal ini membuat Chiang Hun sangat terkejut. Ah, maafkan kami, Cui Totiang. Kiranya kuil ini sekarang menjadi tempat tinggal Totiang sekalian? Tosu tertua yang tadi duduk bersilah di luar berkata lembut, sama sekali bukan, Kong Chu? Kami berlima juga sedang berteduh dan melewatkan malam di sini. Kuil ini kosong dan tidak dipergunakan lagi. Ahaha, kalau begitu kebetulan dan terima kasih Totiang. Chiang Hun dan Bikim lalu membersihkan lantai di sudut ruangan depan karena ternyata hanya ruangan depan itu saja yang masih agak utuh dan bersih, sedangkan ruangan tengah dan belakang kuil itu sudah rusak dan kotor. Lima orang tosu itu duduk bersilah, dan dua orang muda di sudut itu lalu menyalakan lilin yang tadi mereka beli sehingga ruangan itu tidak menjadi gelap lagi. Malam tiba dan hawa udara amat dinginnya. Dua orang di antara para tosu itu lalu membuat api unggun dari kayu-kayu yang agaknya sudah mereka cari dan kumpulkan siang tadi. Keadaan menjadi semakin terang oleh cahaya api unggun dan timbul kehangatan di situ. Bikim mengeluarkan buntalan makanan yang mereka beli tadi, dan dengan ramah dan hormat Chiang Hun dan Bikim menawarkan makanan kepada lima orang tosu itu. Cui Totiang, mari silakan Cui Totiang makan malam bersama kami. Kita makan seadanya, Totiang, kata Bikim. Silakan, Totiang, kami akan gembira sekali untuk menjamu Cui dengan makanan kami yang sederhana, kata pula Chiang Hun. Sian Chai, Jiwi adalah dua orang muda yang ramah dan baik. Terima kasih, Kongcu dan Syo Chia, kami tadi sudah makan dan sekarang merasa kenyang. Silakan Jiwi makan, harap jangan sungkan-sungkan, kata Tosu tertua. Karena maklum bahwa mereka berdua menghadapi perjalanan yang mungkin sukar dan membutuhkan banyak pengerahan tenaga, maka kedua orang muda itu tidak merasa sungkan-sungkan lagi dan mulai makan bakpao dan dendeng yang tadi mereka beli sebagai bekal. Setelah mereka selesai makan, membersihkan mulut dan tangan dengan air yang mereka bawa, mereka diundang duduk dekat api unggun oleh para Tosu. Dengan gembira dua orang muda itu duduk mengelilingi api unggun bersama lima orang pendeta itu. Kalau Pinto, saya, tidak salah lihat, Jiwi bukanlah dua orang muda biasa, melainkan dua orang muda yang memiliki kepandayan silat. Bolehkah Pinto mengetahui nama Jiwi dan apa keperluan Jiwi mendatangi daerah yang berbahaya ini? Karena yakin bahwa lima orang pendeta ini adalah orang-orang beribadat yang baik, maka Jiang Hun tidak merasa perlu untuk menyembunyikan keadaan mereka. Toti yang, saya bernama Gak Jiang Hun dan Nona ini adalah Gan Bi Kim. Kami berdua melakukan perjalanan ke sini untuk mencari seorang sahabat kami yang jejaknya menuju ke bukit ini. Tiba-tiba Gan Bi Kim berkata, mungkin sekali Cui Toti yang ada yang melihat sahabat kami itu lewat di sini. Airh, benar juga seru Jiang Hun girang. Apakah Cui Toti yang melihat sahabat kami itu lewat di sini? Dia seorang gadis muda. Pakainya serba merah potong seorang Tosu. Benar, benar Jiang Hun berseru girang. Sian Chai, yang kalian cari itu bukan kasih Bangao Merah, Nona Tan Sian Li? Dua orang muda itu hampir berteriak karena girangnya. Benar sekali, Toti yang kata Gak Jiang Hun. Apakah Toti yang melihatnya? Di mana tanyanya dengan penuh gairah. Nanti dulu, kalau Jiwi mengenal si Bangao Merah, tentulah Jiwi bukan orang-orang sembarangan. Kongju Sedat. Han, Pinto sudah pernah mendengar tentang Beng San Siang Eng, sepasang Garuda Beng San. Apakah hubungan Kongju dengan para pendekar si Gak itu? Saya adalah putranya. Ahaha, sungguh kami merasa beruntung bertemu dengan putra Beng San Siang Eng. Kalau boleh kami mengetahui, siapakah Cui Toti yang Jiang Hun bertanya, sekarang sambil memandang penuh perhatian. Tosu tertua itu menghela nafas panjang. Pinto disebut Tian Tocu, seorang murid dari Butong Pai dan empat orang ini adalah para sete Pinto. Baru kemarin Pinto berlima bertemu dengan si Bangao Merah, bahkan dialah yang mengobati Pinto dari pukulan beracun. Karena kekuatan Pinto masih belum pulih, maka kami berhenti di sini untuk memulihkan tenaga. Lalu, kemanakah perginya adik Sian Li tanya Ciyang Hun? Tosu itu menghela nafas panjang. Kami khawatir sekali. Ia pergi mendaki bukit naga dan hendak berkunjung ke Tian Lipang, padahal keadaan Tian Lipang telah berubah sama sekali. Perkumpulan itu telah menyeleweng dan dipimpin oleh seorang ketua baru yang seperti iblis. Kami sungguh mengkhawatirkan keselamatan pendekar wanita itu. Totiang, apakah yang sudah terjadi Gan Bi Kim bertanya, ikut pula merasa khawatir mendengar ucapan Tosu itu. Tian Tocu lalu menceritakan semua pengalaman mereka berlima. Mereka sengaja mendatangi Tian Lipang karena mendengar berita tentang sepak terjang Tian Lipang yang menyeleweng, yang menundukkan para tokoh-tokoh Ceng O dengan kekerasan dan melakukan pemerasan. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi adalah berita mengenai terbunuhnya pendekar tangan sakti Yohan oleh ketua baru Tian Lipang. Ah! Benarkah itu, Totiang Ciyang Hun berseru kaget. Kami pun tidak percaya. Ketika kami tanyakan hal itu kepada Ong Pang Chu, ketua baru Tian Lipang, dia bahkan mengatakan bahwa Yohan telah membunuhi para pimpinan Tian Lipang, kemudian Yohan juga menyerang dia. Dalam perlawanan yang dibantu anak buahnya, Yohan akhirnya tewas. Demikian keterangan Ong Pang Chu. Kami tidak percaya sehingga terjadi perkelahian, akan tetapi ketua baru itu seperti iblis, lihai bukan main dan Pinto terkena pukulan beracun darinya. Kami merasa kalah dan turun bukit, lalu bertemu di jalan dengan si bangau merah yang mengobati Pinto. Kami sungguh mengkhawatirkan si bangau merah yang hendak melakukan penyelidikan ke tempat berbahaya itu. Kalau begitu, adik Tian Lipang terancam bahaya. Kita harus cepat ke sana, Kim Moi kata Chiang Hun, khawatir sekali. Gak tai hiap, sebaiknya bila kita berhati-hati menghadapi Tian Lipang. Selain ketuanya sangat liai, juga kini Tian Lipang bergabung dengan tokoh-tokoh sesat yang berilmu tinggi seperti siang keankot bekas ketua Pao Beng Pai, juga para tokoh Pek Lian Kau dan Pak Kua Pai berada di sana. Sebaiknya kalau Jiwi bersabar sampai lewat malam ini dan besok pagi-pagi barulah kita mendaki ke sana. Kita Chiang Hun bertanya. Kongcu, melihat Jiwi yang muda-muda tetapi begitu bersemangat untuk membantu si bangau merah, menentang bahaya dengan gagah berani, kami yang tua-tua merasa malu kalau hanya tinggal diam saja. Kami akan menemani Jiwi membantu pendekar wanita bangau merah, walaupun kami tahu bahwa kekuatan kita ini tidak ada artinya dibandingkan kekuatan mereka yang mempunyai ratusan orang anak buah. Kita tidak bermaksud menyerang Tian Lipang, Tokiang, tapi hanya hendak menyelidiki kalau-kalau adik Tian Lip terancam bahaya. Kita harus membantunya. Kami siap membantu, Kongcu. Demikianlah, malam itu mereka lewatkan dengan beristirahat dan menghimpun tenaga karena siapa tahu, besok mereka akan menghadapi musuh dan bahaya yang harus ditentang. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Chiang Hun, Bikim dan lima orang Tosu dari Butong Pai telah mendaki Bukit Naga. Mereka bergerak cepat akan tetapi dengan hati-hati sekali dan Tosu-tosu itu yang memimpin pendakian karena mereka lebih mengenal daerah itu daripada kedua orang muda yang baru pertama kali itu berkunjung ke situ. Akan tetapi gerak-gerik tujuh orang ini tidak terlepas dari pengintaian para anak buah Tian Lipang. Ong Seng Bu maklum bahwa sebelum pemuda yang datang bersama Sian Li dan Hui Eng itu tertangkap, tentu Tian Lipang akan terancam bahaya. Apalagi ketika dia mendengar dari siang keanko bahwa pemuda itu adalah seorang pangeran mancu. Maka dia memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penjagaan tersembunyi, siang malam harus melakukan pengamatan terhadap seluruh permukaan Bukit itu. Karena itu begitu tujuh orang itu mendaki Bukit, para anak buah Tian Lipang telah mengetahuinya dan diam-diam setiap gerak-gerik mereka telah diamati dan diikuti. Sementara itu, di dalam rumah tahanan Su Kim Giok kembali datang mengunjungi dua orang tawanan, Hui Eng dan Sian Li. Kini Sian Li sudah dapat menekan kemarahan hatinya dan melihat munculnya Kim Giok, ia bertanya, suaranya tenang saja. Kim Giok, apalagi yang hendak kau katakan kepada kami? Sian Li, engkau melihat sendiri betapa Tian Lipang bersikap baik kepada kalian yang bahkan tidak dianggap sebagai musuh, melainkan sebagai tamu. Aku berharap dengan sepenuh hatiku supaya kalian berdua juga bisa melihat kenyataan bahwa Tian Lipang sesungguhnya mengharapkan persahabatan dan kerjasama dengan kalian berdua, bukan permusuhan. Kim Giok, sekarang aku mengerti bahwa engkau saling mencinta dengan Oh Seng Bu, maka engkau membantu dan membelanya. Aku tidak akan mempersoalkan baik buruknya Oh Pang Cu itu, tetapi kalau memang benar Tian Lipang hendak berbaik dan bersahabat dengan kami, mengapa kami dijebak, dikeroyok dan ditahan di dalam kurungan ini? Kenapa kami tidak dibebaskan saja? Sian Li, percayalah, aku sudah minta-minta kepada Pang Cu supaya kalian dibebaskan, akan tetapi dia mengajukan alasan kuat sehingga aku sendiri pun tidak berdaya karena alasannya memang tepat. Ia mengatakan bahwa di dalam perjuangan, kita harus dapat membedakan mana kawan dan mana lawan. Sekarang ini, kalian memperlihatkan sikap sebagai lawan, dan kalau kalian dibebaskan, sungguh amat berbahaya bagi perjuangan Tian Lipang. Kalian lihat dan dapat mendatangkan bencana kepada kami, kecuali tentu saja kalau kalian suka bekerja sama dengan kami dan sama-sama berjuang menentang pemerintah penjajah Man Cu. Karena itu, aku mohon kepada kalian, jangan memusuhi Tian Lipang, jangan memusuhi Oh Pang Cu, jangan memusuhi kami. Sungguh aku bersumpah, kami tidak mempunyai niat buruk terhadap kalian, hanya ingin mengajak kalian bekerja sama. Cukim Giok, tidak perlu engkau membujuk kami, tentu engkau sudah tahu bahwa kami tak akan sedih untuk bekerja sama dengan golongan sesat. Sebetulnya, melihat engkau membantu Oh Pang Cu, hatiku tidak kera, dan aku tidak ingin lagi berbicara denganmu. Akan tetapi mengingat tayah ibumu, orang-orang yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, aku minta engkau berterus terang mengenai satu hal. Benarkah Johan telah tewas di sumur tua itu? Kim Giok menghela nafas panjang. Jawaban itu memang sudah diruganya. Akan tetapi bagaimanapun juga, apapun yang terjadi, ia akan tetap membelah sengguh karena ia sudah benar-benar jatuh cinta kepada pemuda itu. Sian Li, dengan menyesal sekali terpaksa ku katakan bahwa memang benar Johan telah tewas di dalam sumur, katanya lirih. Mendengar keterangan ini, Sian Li menahan jeritnya. Mukanya menjadi pucat dan dia hanya berdiri termangu-mangu bagaikan patung. Kedua tangan yang dipasangi rantai pada pergelangannya itu menggenggam. Terima kasih telah menonton!